Halo, kembali lagi bersama saya Rama, channel 3D Caster Oke, kali ini saya akan membahas soal salah satu hot wheel yang kemarin sempat rame ya Di seri Nissan Collector Set ya kemarin Ini salah satu item loose yang saya punya Oke, kita ambil dulu hot wheelnya Nah, ini nih, ini masih dibungkus tisu Nah, mau tau ini item apa? Sebelumnya, jangan lupa subscribe disini Oke, dan bunyikan loncengnya ya Habis ini kita review ya, ini hot wheel apa ini Sebelum itu, bumper dulu Oke, mau tau itemnya apa? Ini dari sini kelihatan warnanya magenta Kita buka, ini adalah apa? Taraaa, ini adalah Nissan Laurel 2000 SGE ya Di seri Nissan Collector Set yang kemarin sempat epo Di jagat perdekestan dengan harga PO-nya yang langsung melambung tinggi Akhirnya jatuh harganya Nah, ini salah satunya adalah Yang di dalamnya adalah ada ini Nissan Laurel SGE Terus ada Datsun Wagon tuh yang banyak dicari orang Terus sama Aeroleaf sama Nissan 240Z ya Nah, Nissan Laurel 2000 SGE ini baru muncul di 4 varian ya Di 4 castingan Salah satunya Nissan Collector Set dengan warna ini, warna magenta Dan muncul juga di Carculture Japan History 2 dengan warna hijau Serta di Carculture Gulf ya Dengan warna light blue-nya Ini pakai ban karet Serinya Mini C4 SP dengan bala kuning ya Nah, ini base-nya besi Oke, ini adalah Nissan Laurel generasi 2 Atau nama lainnya C130 Keluar di tahun 1972 sampai 1977 Nah, ini adalah seri Cope Cope itu 2 pintu ya Nah, yang seri 2 pintu yang Cope ini Dikenal sebagai Budaketsu Laurel Atau pantat babi ya Pikpat ya Karena panel bagian belakangnya ini Karena bagian belakang dan bagian ekornya yang cukup banyak Dengan lampu belakangnya Yang digabungkan dalam bumper belakangnya ini ya Ini gabung ya Nah, ini gaya Cope ini Tampaknya dipengaruhi oleh Fortorino tahun 70 Serta Mercury Cogar ya Tahun 1971 Yang menjerminkan tren gaya populer Pada zaman itu ya Pada tahun 70-an tuh Lagi populer-populernya model Cope kayak gini Yang diprakarsi oleh Fortorino sama Mercury Cogar ini ya Oke, kita lihat detailnya Bentar Oke, kita lihat detailnya Ini adalah Ada Tampu Yokohama Jiretti Sama Jinko Terus ini ada lampu seinnya juga Nah, ini Detailnya keren ya Detailnya di grill depannya itu Detail banget ya Kalau seri premium ini Mesti Base-nya base-besi Nah, ini ada Ini ada aksen lampu Serta bensin ya Ini tempat bensin Terus ini Ada tulisan Laurel Ini gember apa? Oh, Laurel SGEK Di belakangnya kita lihat Nah, keren juga nih Pantatnya Pantat babi ya Ini ada tulisan Laurel ya Tulisan Laurel Ini ada Logonya juga Lampunya Detailnya keren Di sampingnya juga sama Kayak gini Ini ya Di interiornya warna hidam Dengan setir di Sebelah Sebelah kanan ya Setir kanan Karena ini Keluar di Jepang Bukan di Eropa Nah, sekilas nih Kalau dari jauh Sama kayak Canemary ya Bentuknya Tapi ini lebih Lebih ke tajam Ininya Kalau Canemary Dia agak jembung Oke, kita lihat base-nya Ini buatan Thailand Mesti Kalau yang premium Nissan Laurel Adore base-GE Ini Rifat Rifat pabriknya Kayak gini Di sini Kita lihat detail-nya ya Terima kasih Oke um, sekian dulu review dari saya Habis ini saya akan ngelus juga Dobrak salah satu hot wheel premium Di seri Fast and Furious ya Jangan lupa habis ini lihat video-video saya lagi Dan jangan lupa subscribe lagi ya Serta bunyikan loncengnya Oke, terima kasih